Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar pelatihan literasi keuangan dan akses keuangan yang ditujukan kepada para pengurus kooperasi dan pelaku UKM Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi pada selasa 29 Agustus 2023 pagi. Bertujuan untuk memberikan pemahaman akses dan permodalan untuk pengembangan usaha serta strategi literasi keuangan kepada para pengurus kooperasi dan pelaku UMKM. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi melaksanakan pelatihan literasi dan akses keuangan pada 29 Agustus 2023 bertempat di salah satu hotel di kawasan Nusa Indah, Kota Jambi. Kegiatan yang dihadiri oleh pengurus dan pelaku UMKM Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini dalam kesempatan tersebut menyampaikan literasi keuangan tidak sekedar berupa pengetahuan, akan tetapi bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan orang yang memiliki literasi keuangan tinggi dianggap melek finansial. Oleh karenanya, dirinya berharap agar seluruh peserta benar-benar serius dan fokus dalam mengikuti pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan, khususnya bagi pengurus kooperasi dan pelaku UMKM Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Sementara itu, Muhammad kasih pengembangan penguatan dan perlindungan kooperasi selaku panitia kegiatan dalam laporan panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan agar peserta pelatihan dapat memahami akses dan juga permodalan untuk pengembangan usaha serta strategi keuangan. Jumlah peserta pelatihan, literasi dan akses keuangan di pengurus kooperasi dan pelaku UMKM berjubah beberapa orang dari kompaten tepuh, merangin dan sebagian bidang berbisik dari kompaten. Tujuan diadakan pelatihan ini pertama, bagaimana terkait dengan kooperasi dan pelakukan mendapatkan asas pembiayaan dari biaya bangsa. Karena salah satu materi nanti yang disampaikan, Nah, sumbernya ada dari bangu, beri, ada dari bangu, bang semenjang. Oke, untuk kegiatan dilaksanakan berapa hari Pak? Selama 3 hari, dari Agustus 9-6-2023. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni dari 29 hingga 31 Agustus 2023. Dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari utusan pengurus kooperasi dan pelaku UMKM dari kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, yakni Batanghari, Moro Jambi, Tebo, Merangin, Tanjap Timur, dan Kooperasi Binaan Provinsi Jambi. Dengan narasumber Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, UKM Provinsi Jambi, Perbankan, Bajak, Fasilitator Kooperasi, Praktisi Kooperasi, serta Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi. Lina Liska, JAK TV, melaporkan.